Hai Dev, Namo Buddhaya Nah hari ini kita mau bahas tentang Sutta Yang saya ambil dari Petikan Anggutara Nikaya Yaitu salah satu kitab suci agama Buddha Tentang membalas budi orang tua Yaitu ini di bab 2, di nomor 15 Jadi ini adalah Sabda Sang Buddha Sang Buddha mengatakan Ku nyatakan, oh para bikku Ada 2 orang yang tidak pernah dapat dibalas budinya oleh seseorang Siapakah yang 2 itu? Ibu dan ayah Bahkan seandainya saja Seseorang memikul ibunya kemana-mana di satu bahunya Dan memikul ayahnya di bahu yang lain Dan ketika melakukan ini dia hidup 100 tahun Mencapai usia 100 tahun Dan seandainya saja Dia melayani ibu dan ayahnya dengan meminyaki mereka Memijit, memandikan dan menggosok kaki tangan mereka Serta membersihkan kotoran mereka di sana Bahkan perbuatan itu pun belum cukup Dia belum dapat membalas budi, ayah dan ibunya Bahkan seandainya saja Dia mengangkat orang tuanya sebagai raja Dan penguasa besar di bumi ini Yang sangat kaya dalam 7 macam harta Dia belum berbuat cukup untuk mereka Dia belum dapat membalas budi mereka Apakah alasan untuk hal ini? Orang tua berbuat banyak untuk anak mereka Mereka membesarkannya, memberi makan, dan membimbingnya melalui dunia ini Tetapi oh para pikku Seseorang Yang mendorong orang tuanya Yang tadinya tidak percaya Membiasakan dan mengukuhkan mereka di dalam keyakinan Yang mendorong orang tuanya Yang tadinya tidak bermoral Membiasakan dan mengukuhkan mereka di dalam moralitas Yang mendorong orang tuanya Yang tadinya kikir pelit Membiasakan dan mengukuhkan mereka di dalam kedermawanan Yang mendorong orang tuanya yang tadinya podoh batinnya Membiasakan mereka Dan mengukuhkan mereka di dalam kebijaksanaan Orang seperti itu oh para pikku Telah berbuat cukup untuk ibu dan ayahnya Dia telah membalas budi mereka Dan lebih dari membalas budi Atas apa yang telah mereka lakukan Inilah kata-kata sang Buddha Jika Anda ingin membalas budi orang tua Anda Maka Anda harus mengulang kembali suta ini Anda renungkan, Anda pikirkan Lalu Anda praktekan Anda sudah menjadi anak yang berbakti Bagi orang tua Anda Terima kasih Terimalah salam dhamma dari saya Namo Buddhaya